selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara penularan penyakit PMK antara lain yang pertama kontak langsung antara sapi dengan sapi yang kedua kontak tidak langsung dari sapi oleh manusia atau oleh peralatan dan yang ketiga disebabkan oleh angin bagaimana apabila sapi anda terkena PMK lakukan hal seperti ini yang pertama segera hubungi petugas lapangan atau dokter hewan terdekat yang kedua berikan makanan halus dan suapi sapi dan yang ketiga berikanlah ramuan-ramuan herbal untuk meningkatkan daya tahap tubuh sapi bagaimana pencegahan untuk PMK lakukan 3C pertama jaga kebersihan kandang yang kedua jangan lupa desinfektan kandang dan peralatan dan yang ketiga jaga dan batasi area keluar masuk tandam bagaimana sudah paham tentang PMK? jika sudah paham ingat pesan saya yaitu yang pertama selalu ingat penjagaan 3C yang kedua bahwa PMK ini dapat disembuhkan dan yang ketiga berikan PMK tidak berbahaya bagi manusia sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati